Intro Bayi tersebut bernama Muhammad Kenzi Arifin dari pasangan suami istri Isan Nur Arifin dan Deara Wulandari Asal kampung Bantar Panjang, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong Ibu korban, Deara, memastikan bahwa anaknya sehat sebelum dilakukan suntikan vaksin BCG dan DPT Pada saat itu, dia bersama anaknya datang ke puskesmas untuk imunisasi berdasarkan jadwal yang telah ditentukan posyandu Menurut ibu korban, saat proses imunisasi, bidan yang melakukan suntikan imunisasi tersebut tak melakukan tawaran setuju atau tidaknya Bahwa anaknya itu akan disuntik imunisasi dua kali Enggak, enggak menyebutkan, oh itu anaknya meninggal Tidak, cuma saya mengatakan, ibu ini anaknya sudah membiru, sudah ungu Cuma bidang mengatakan, iya cenderung-cenderung tadi kita sudah melakukan tindakan pertolongan pertama Setelah itu ada pertanggung jawaban apa lagi dari pihak puskesmas? Untuk bertanggung jawabannya, mungkin di hari rabuknya datanglah perwakilan dari puskesmasnya datang untuk menyatakan bela sungkawa Tidak menyebutkan bahwa anaknya Ke dalam tubuh si anak, kalau memang sih takarannya pasti 0,5 mili sekian Cuma kan ini dosisnya bukan dari takaran itu, tapi dari apakah obatnya kadaluarsa, apakah obatnya terlalu banyak yang masuk, atau salah obat Kan saya tidak tahu, bukanlah di dalam bidangnya Harapan dari tetap atau sepadan pihak terkait? Untuk mengetahui penyebab kematian anak ini, dari pihak keluarga apa, yang dilakukan saat ini akan ditempuh lah Mungkin saat ini akan ditempuh, menunggu hasil dari kepolisian dulu, di rondingan dulu kan harus ada otopsi ya Tapi kan keluarga besar belum sepenuhnya setuju gitu Berarti sudah dilaporkan ke pihak polisi? Sudah, sudah tahap lapor ke polisi Pulang dari puskesmas, bayi MK menangis dan tidak mau diberi asih Sehingga sang ibu menghubungi bidan yang melakukan suntikan imunisasi tersebut Bayi mendapat penanganan pertama dengan cara disuntik anusnya oleh dokter dan bidan yang datang ke rumah korban Kemudian sang bayi langsung dibawa ke rumah sakit Ashiva Di tengah perjalanan, bibir bayi MK mulai membiru dan kakinya dingin Sesampainya di rumah sakit, sang anak diperiksa detak jantungnya dan diberi nafas oksigen namun tidak merespons Di hari yang sama, bayi malang itu dinyatakan meninggal dunia Kini pihak keluarga sudah mengadukan peristiwa malang itu ke Polres Sukabumi Kota Keluarga ingin mengetahui penyebab pastinya kematian anaknya itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.